Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ko Ananuka di rumah hari ini Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ananuka di rumah Kali ini pembelajaran tema 3 Subtema 1 Benda di sekitar kita Sebelum kita melanjutkan Marilah kita tawasul dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan pembelajaran bagi hari ini Kita selalu mendapatkan ridu Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan diberi pemahaman Sehingga harapan kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat Fitini fitunia wal akhirah Amin ya rabbal alamin Ila hadutin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasabi wa Tudiyati wa Alil Baytihi Wa ilah hadrati Sultan Uliya Syabdul Qadir Jailani Wa ilah hadrati Kehasin Masyari Wa susan muasis muasis YLPI Kebun Sarimalang Wa susan muasis muasis Di hadal madrasah kebun Sarimalang Wa susan tilmidah wa tilmidah di ustaduna Wa ustadukum Di madrasa Di hadal madrasah Ibtidya Islam Ya kebun Sarimalang Insya'ilullahul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Baliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina's sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-mabdub alayhim Walad-dallin Rabbi ufirli wal walidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrohmanirrohim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidani ilma Warzubani fahma Amin ya Rabbil alamin Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli salataan kamila Wasallim salamaan taman Ala seyyidina Muhammadin الذي tanhallul به al-uqad وتغفرجul به al-qad وتغفر به الهوائج ودنار به الهوائج وهسل الهوائج وَيُسْتَسَوَ اللَّهُ مَا مَا بِوَجْهِي كَرِيمِ وَالَا آلِهِ وَصُحْبِهِ بِكُلِّ لِلَمْ حَتٍ وَنَفَسٍ بِأَدَىٰ لِمَا عَلُّ مِلَّكُ Anak sekalian setelah kita berdoa mari kita perhatikan bersama-sama dalam selet ini anak-anak sekalian di rumah yaitu pembelajaran tema 3 subtema 1 kita selanjutnya anak-anak sekalian pembeliku pembelajaran tema pada pagi hari ini anak-anak sekalian di rumah 3.1 PKN Bahasa Indonesia Matematika dan SPDB kita ke PKN pembelajaran PKN kali ini anak-anak sekalian kita akan membahas tentang sila keempat tahukah anak-anak sekalian di rumah bunyi sila keempat itu gambar apa sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gambar daripada sila keempat ini adalah kepala banteng nah kita simak anak-anak sekalian di dalam sila keempat itu adalah kita dihanjurkan untuk bermusyawah bermusyawarah musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama atau istilahnya kita mencapai mufakat kesepakatan bersama anak-anak sekalian disitu ada contoh ketika anak berdiskusi di kelas ya anak-anak sekalian nah bermusyawarah ini anak-anak sekalian ya itu kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan disitu juga ada gambar anak-anak yang sedang bermusyawarah disitu berbentuk linggaran mereka akan membahas sesuatu yang intinya itu nanti akan mencapai sebuah kesepakatan bersama kemudian dalam musyawarah itu sendiri lagi itu adalah dalam pemilu di dalam pemilu ini kita memusyawarakan yaitu tentang calon memusyawarakan tentang calon-calon yang akan dipilih dalam pemilu itu ya namun sekalian kemudian juga disini ada gambar sebuah anak itu musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat ketika dia pemilihan ketua kelas dia bermusyawarah siapa yang dijadikan ketua kelas wakil kelasnya sehingga nanti terjadilah sebuah pemilihan ketua kelas seperti pemilu itu orang-orang sekalian yang ketiga itu adalah musyawarah tentang baik di sekolah banyak musyawarah tentang matematika musyawarah tentang ipa untuk mencari sebuah solusi yang baik ya ketika ada temannya bertengkar itu kita lerai kita musyawarahkan jangan sampai bertengkar jangan sampai bertengkar agar kita tetap menjadi orang yang baik ya anak-anak sekalian oleh karena itu kerayatan yang diberikan oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawarah perwakilan di dalam bermusyawarah anak-anak sekalian kita selalu menjunjung tinggi pendapat menghormati pendapat menghargai pendapat orang lah orang lain sehingga ketika kita menghargai pendapat orang lain anak-anak sekalian maka berjalannya dalam sebuah musyawarah itu akan terjadi damai aman sehingga untuk memutuskan sebuah musyawarah itu menjadi putusan bersama anak-anak sekalian paham ya anak-anak sekalian di rumah disitulah tentang musyawarah musyawarah menyelesaikan sebuah masalah itu dilakukan dengan cara bermusyawarah sehingga kenapa bermusyawarah agar tidak terjadi selisih pendapat sehingga pendapatnya itu sama harus kalian oke setelah itu kita akan beralih kepada bahasa Indonesia Indonesia tema bahasa Indonesia di dalam tema ini kita akan membicarakan tentang benda anak-anak sekalian di rumah benda itu ada dua macam anak-anak sekalian ada benda hidup ada benda tak hidup benda hidup itu yaitu benda benda hidup itu seperti apa tumbuhan hewan ya manusia sehingga benda hidup itu bisa berkembang biak bisa bergerak bisa bernafas itu dimasuk pada benda hidup bagaimana dengan benda tak hidup anak-anak sekalian benda tak hidup itu tidak bergerak tidak bernafas tidak berkembang biak maka disebut benda tak hidup atau benda mati jika tidak digerakkan benda itu anak-anak sekalian maka tidak akan bisa bergerak sekalian makalah itu dinamakan benda mati benda tak hidup seperti apa meja batu kursi lemari gayung dan banyak lainnya yang ada di di sekitar rumah kalian berarti di rumah kalian pasti ada benda mati dan benda hidup anak-anak sekalian nah bicara benda di dalam benda itu anak-anak sekalian ada masa ada volumenya masa itu adalah berat volume itu adalah yang mengisi pada sebuah benda kemudian benda itu punya sifat 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 benda itu kalau nanti kita bertemu di tema 3.2 nya akan bertemu sifat benda itu ada tiga ada sifat benda padat benda cair dan gas fisiknya berbeda-beda kemudian ukuran benda itu tidak sama ada yang besar ada yang kecil ada yang kecil sekali kemudian bentuk benda itu berbeda-beda ada yang bulat ada yang panjang ada yang kotak ada yang bentuknya seperti segitiga kemudian warna benda itu beraneka raga benda itu mungkin anak-anak sekalian di rumah sudah melihat bagaimana bentuk benda seperti tv bentuknya bagaimana warnanya bagaimana gelas bentuknya gelas itu seperti gelas warnanya bagaimana ada gelas berwarna merah ada pink ada warnanya kuning itulah warna benda sekalian nah kita beralih kepada kalau tadi kita bicara warna benda bagaimana warna benda di sini benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk mempunyai beragam warna bentuknya ada yang bulat ada segitiga ada kotak ada persegi panjang ya anak-anak sekalian kemudian warna daripada benda itu warnanya bermacam-macam kalau kalian melihat benda-benda yang ada di rumah kalian akan melihat berbagai macam warna benda yang ada di rumah anak-anak sekalian oke kita lanjut ya anak-anak sekalian kalau kita bicara tadi benda ini disini adalah contoh-contoh adalah benda mati ya benda tak hidup benda itu ada yang terbuat dari kayu seperti apa kursi meja pensil ya rak buku lemari baju ya itu adalah semuanya benda yang terbuat dari kayu ada benda yang terbuat dari plastik seperti kayu atau alat rumah tangga di rumah ya itu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik kemudian ada benda yang terbuat dari karet seperti apa seperti karet itu seperti ban mobil ban sepeda motor kemudian ada bola karet ya itu anak-anak sekalian kemudian ada benda yang terbuat dari kaca seperti apa gelas ya piring dan cermin dan banyak sekali ya kemudian ada benda yang terbuat dari kertas seperti apa noskan kertas ya seperti buku paket pembelajaran buku tulis anak-anak yang ada di rumah itu buku tulis ya dan banyak sekali kemudian kalau anda melihat lagi adalah layang-layangan itu juga terbuat dari benda kertas nah selanjutnya adalah benda benda logam dimana benda logam ini banyak terbuat dari logam yang bahannya digunakan untuk alat-alat rumah tangga seperti panci alat untuk membuat kue itu semuanya terbuat dari logam anak-anak sekalian nah ini semua adalah benda mati jadi benda ini kalau tidak digerakkan oleh manusia benda ini tidak bisa bergerak contohnya gayung ketika anda mau mandi ada gayung gayung itu tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerak digerakkan anak-anak sekalian selanjutnya kita pindah kepada musik musik di sini yang kita bicarakan adalah musik ritmis musik ritmis ini tidak berirama tidak mempunyai nada anak-anak sekalian musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada tetapi dapat menghasilkan lagu dapat menghasilkan bunyi seperti apa musik alat musik ritmis itu disitu ada marakas ada ya ada rabana dan banyak sekalian anak-anak sekalian juga disitu musik ritmis itu juga ada drum drum itu kalau tidak dipukul tidak bisa menghasilkan nada kemudian ada alat-alat rebana disitu sehingga yang dipukul ada yang digesek sehingga ini semua adalah alat-alat ritmis bagaimana dengan galon bisa saja itu masuk pada alat ritmis nah menaruh sekalian kalau tadi kita bicara musik ritmi seperti rebana itu cara menghasilkan sebuah bunyi itu dengan dipukul menggunakan tangan itu semua adalah menggunakan tangan kalau drum ini kita mengukul dengan menggunakan stick nah alat musik ritmi ada yang menggunakan tangan ya menggunakan jari-jari tangan kita nanu sekalian ya jangan-jangan kita ini bisa seperti menggunakan tepuk tangan tepuk jari tangan satu tepuk jari tangan dua tepuk jari tangan tiga tepuk jari tangan jari lima ini menjadi ketukan kalau dua ini termasuk ketukan sedang kemudian ada jari satu itu termasuk ketukan lemah tidak begitu keras coba nanti anak di rumah dilatih bagaimana kita menggerakkan jari satu kita tepukkan jari satu ketemu dengan jari satu jari jari dua kita ketemu dengan jari dua jari tiga kita temukan jari tiga kemudian tepukan kuat jari lima kita temukan dengan jari lima kita sehingga kita akan menghasilkan sebuah nada yang berbeda sepalian tepuk jari satu itu berbeda suaranya dengan tepuk jari dua tepuk jari dua itu akan berbeda tepuk jari tiga tepuk jari tiga beda dengan tepuk jari lima ini adalah termasuk alat ritmis yang tidak memiliki nada tapi menghasilkan nada yang berbeda nanus kalian selanjutnya adalah kita akan beralih kepada tema matematika nah di dalam matematika nanus kalian kita akan membicarakan tentang materi satuan panjang dimana satuan panjang ini kita akan mengetahui nanti meter sentimeter desimeter milimeter kilometer ini adalah satuan panjang ya yang hubungannya antara satuan meter sentimeter desimeter dan milimeter satu meter itu sama dengan berapa sentimeter kita nanti ada yang namanya tangga satuan panjang nanus kalian ya tangga satuan panjang kita lihat nanus kalian nah kemudian untuk mengukur alat meter ya kilometer sentimeter itu ada itu ada alat untuk mengukurnya nanus sekalian apa aja alatnya coba kita lihat yang pertama adalah meteran saku nah meteran saku ini anak-anak sekalian ini bisa banyak anda temukan seperti di mebel-mebel pak tukang ya atau para pemborong-pemborong rumah mengerjakan rumah atau mebel yang mengerjakan kursi atau lemari ini pasti menggunakan meteran saku untuk apa gunanya untuk mengukur panjang pendeknya sebuah satuan meter atau sentimeter nanus sekalian kemudian ada lagi alat ukur yaitu yang namanya apa meteran pita nah ini kebanyakan meteran pita nanus sekalian digunakan oleh orang penjahit para penjahit untuk mengukur panjang lengannya berapa sentimeter lingkaran lehernya itu berapa sentimeter kemudian panjang dadanya itu berapa sentimeter nah inilah fungsinya untuk mengukur panjang atau pendeknya meter atau sentimeter sentimeter kemudian lagi nanus sekalian ada yang namanya meteran roll meteran roll ini bisa kita ukur yaitu 100 meter 200 meter sampai 300 meter karena roll ini adalah sangat panjang sekali seperti ketika kita akan mengukur panjang lapangan halaman halaman emislamia kita ukur dengan menggunakan meteran roll kalau kita menggunakan meteran saku bisa tapi lama kalau kita pakai meteran pita bisa tapi juga lama tapi yang paling cepat digunakan untuk mengukur panjang atau lebar itu lebih enaknya adalah menggunakan meteran roll ini seperti kita akan mengukur panjang kelas lebar kelas kemudian panjang lapangan lebar lapangan ini kita menggunakan meteran roll ini adalah alat untuk mengukur panjang atau pendeknya suatu benda kita menggunakan alat ukur ini kemudian untuk mengetahui kilometer itu meter dekameter meter milimeter ini kita harus menggunakan satuan tangga ya satuan tangga sentimeter kita lihat kanan sekalian nah nah satuan panjang ada di sini satuan panjang ini adalah kilometer hektometer dekameter meter desimeter ya sentimeter dan milimeter jadi untuk satuan panjang ini kilometer ke hektometer ini langkahnya 10 ya 10 jadi kilometer ke hektometer ini 10 kemudian hektometer ke dekameter ini juga 10 dekameter ke meter ini adalah juga 10 turun 10 kemudian meter ke desimeter ini 10 kemudian desimeter ke sentimeter 10 kemudian sentimeter ke sentimeter ke milimeter ini adalah 10 10 dikalikan 10 misalkan untuk mengetahui kilometer ke meter misalkan 1 kilometer kita jadikan ke meter maka akan menjadi 100 meter 1000 meter dan seterusnya jadi kalau kita setiap naik satu tingkat dibagi 10 jika kita mau milimeter menjadi sentimeter itu harus dibagi 10 10 desimeter ke meter itu juga dibagi 10 10 jadi kalau tangga ini kilometer ke hitometer ini juga dikalikan 10 10 dan seterusnya nanos sekalian demikianlah pembelajaran tema hari ini nanos sekalian kalau kita kesimpulkan bahwa pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari sila keempat kerayatan yang dimimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusaha kewakilan yang dilambahkan oleh gambar kepala banteng dimana kita harus bermusawarah bahwa tujuan bermusawarah itu adalah untuk mencapai mufakat dan yang kedua kita bicara tentang masalah benda benda itu ada dua ada benda mati ada benda hidup kemudian kemudian ada benda yang terbuat dari karet benda yang terbuat dari kertas benda yang terbuat dari kayu benda yang terbuat dari plastik benda yang terbuat dari kaca kemudian kita belajar tentang musik ritmis bahwa musik ritmis itu adalah tidak bernada tapi bisa memiliki nada ketika kita mainkan yang selanjutnya adalah matematika kita belajar tentang satuan panjang yaitu centimeter kilometer dan kita mempelajari tadi tentang alat ukur anak-anak sekalian tentang alat ukur alat ukur itu ada tiga ada meteran sapu ada meteran pita dan ada meteran roll nah demikian anak-anak sekalian pembelajaran tema 3.1 mudah-mudahan pembelajaran dari awal diberi pemahaman oleh sekalian jangan lupa tetap patuh kesehatan gunakan masker cuci tangan pakai sabun yang bersih kemudian kita jaga jarak anak-anak sekalian sehingga kita tetap memutus mata rantai covid-19 ini anak-anak sekalian dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih sebelum saya tutup marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan penyakit covid ini diangkat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa kembali belajar bersama di sekolah bersama-sama dengan senang dan gembira anak-anak sekalian marilah pembelajaran ini anak-anak sekalian kita tutup dengan pembacaan surat belasir kita tutup bismillahirrahmanirrahim dari bapak dalam belajar dari awal hingga akhir jika ada salah dan helaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati